Balai Monitor atau Balmon Spektrum Frekuensi Radio atau SFR kelas 2 Palangkaraya bekerjasama dengan kantor pelabuhan perikanan kumai yang melaksanakan kegiatan sosialisasi bimbingan teknis, perizinan ISR, serta pelatihan sertifikasi operator radio nelayan jarak jangkau jauh yang diikuti oleh 25 peserta dari perwakilan beberapa kelompok nelayan yang ada di Kabupaten Kota Waringin Barat khususnya di Kecamatan Kumai Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio kelas 2 Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah bekerjasama dengan kantor pelabuhan perikanan kumai melaksanakan kegiatan sosialisasi, bimtek perizinan ISR, serta pelatihan sertifikasi operator radio nelayan jarak jangkau jauh atau long range certificate yang diikuti oleh 25 peserta dari perwakilan beberapa kelompok nelayan yang ada di Kota Waringin Barat khususnya di Kecamatan Kumai Kegiatan bimbingan dan pelatihan ini dilaksanakan selama satu hari Jumat 15 September 2023 bertempat di ruangan kantor pelabuhan perikanan kumai Kabupaten Kota Waringin Barat Tujuan sosialisasi perizinan ISR maritim on the spot dan bimbingan, serta pelatihan sertifikasi operator radio nelayan yaitu sebagai pembekalan dan pengetahuan tentang ketentuan penggunaan radio dan keterampilan bagi nelayan serta awak kapal tangkap ikan di Kota Waringin Barat khususnya bagi nelayan yang ada di Kecamatan Kumai Seperti tentang tata cara berkomunikasi radio, khususnya pada saat terjadinya marah bahaya Tentunya untuk melindungi nelayan dan masyarakat lain, khususnya pengguna frekuensi radio penerbangan Hal ini disampaikan oleh salah satu narasumber dari Balai Monitor Frekuensi Radio Kelas 2 Palangkaraya Balai yang bernaung dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Dirjen Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika Terima kasih, saya Christian, perwakilan dari Balmon Kelas 2 Palangkaraya Hari ini kami mengadakan sosialisasi terkait dengan regulasi penggunaan spektrum frekuensi radio Untuk tema saat ini adalah Bintek atau Sertifikasi Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Jarak Jauh Nah, tujuan kegiatan ini adalah untuk membekali para pengguna radio khususnya para nelayan dalam menggunakan frekuensi radio agar sesuai dengan peruntukannya Nah, tujuan dari kegiatan ini, setelah kegiatan ini kami harap para nelayan ini bisa mengerti, bisa memahami dan bisa menggunakan frekuensi radio sesuai peruntukannya Setelah dari sini, nanti mereka akan mendapatkan sertifikat Sertifikat ini yang akan digunakan untuk pengajuan izin mereka dan mereka akan mendapatkan sertifikat yang namanya ikran nanti yang akan mereka gunakan untuk berkomunikasi di laut Untuk tahun ini kami rencanakan empat kali dan ini yang sudah yang terakhir Untuk tahun depan kami usahakan bisa diperbanyak lagi Dalam kegiatan bimbingan dan pelatihan ini para operator radio nelayan mempraktekan langsung cara berkomunikasi yang benar melalui radio ketika dalam keadaan bahaya di laut Sosialisasi perizinan ISR Maritim On The Spot dan bimbingan serta pelatihan sertifikasi operator radio nelayan atau Long Range Certificate disambut baik oleh operator pengguna frekuensi radio yang diperuntukkan oleh nelayan Jemri SBTV